Nah pas mulai masuk SMK ini kayak aku mulai memberanikan diri dan aku juga ngeliat kayak wah suara ini keren banget gitu Halo semuanya selamat datang di Uri Podcast, podcastnya kita-kita bersama gue Zebina dan gue bakal nemenin setiap hari Jumatnya kalian Jadi jangan lupa ya, stay tune terus di channel youtube SMK Medline Nah guys kan minggu-minggu lalu gue tuh ditemenin sama alumni-alumni nih, alumni yang menginspirasi Dan sekarang gue tuh ditemenin sama adek kelas gue, adek kelas gue yang menginspirasi, gak kalah yang menginspirasinya Coba perkenalin dulu deh Satria Halo semua, aku Satria Nugrah Ramadan, aku berumur 17 tahun dan sekarang duduk di kelas 12 jurusan akutansi Jurusan akutansi? Iya Kenapa masuk akutansi? Biasanya kan cewek semua tuh Oh iya, sering banyak yang bilang sih kayak, kok cuma masuk akutansi sih? Padahal akutansi itu kan yang malah dia tuh paling bagus di manajemen keuangannya Karena rata-rata yang aku lihat, manajer itu rata-rata akutansi, manajer, manajer keuangan Tapi kalau untuk pertama kenapa aku milih akutansi, karena sebelumnya kan Karena banyak ceweknya? Enggak Oh enggak Sebelumnya sih aku enggak terlalu tahu apa itu akutansi Tetapi karena dulu aku dari dulu SMP aku itu suka banget matematika, jadi kayak mikirnya Wah akutansi ini nyambung ke matematika, jadi aku ya milih akutansi Udah ganteng Alhamdulillah Pintar, ya Allah Nah kan Satrio, berarti disini tuh Satrio aktif di kegiatan apa aja sih? Kayak ikut X School apa? Awal-awal aku masuk X School Drama Kemudian aku ikut X School model kalau drama itu cuma sebentar sih Oh cuma sebentar, yang sampai sekarang ya? Model Model Berarti Satrio kan udah kelas 12 nih, 3 tahun udah disini Udah ngalamin suka dukanya dong sekolah disini tuh Nah coba Satrio ceritain, pengalamannya Satrio waktu sekolah disini tuh sukanya atau dukanya gitu Kebetulan ke Matlian School ini support banget ya ke murid-muridnya Betul Di bidang akademis ya pastinya nenek akademis juga dong Nah dari situ aku mulai mengenal Maiswara Oh Maiswara, Maiswara itu apa apa sih? Maiswara itu Duta Sekolah atau Icon Sekolah Hmm... Jadi yang ngewakilin siswa-siswanya Iya Ya gak sih? Bener gak? Bener Oh iya, berarti waktu pas Satrio jadi Maiswara itu tahun berapa tuh? 2018 2018 Itu Kak Satrio kelas? Kelas 10 Kelas 10? Baru masuk udah jadi Maiswara gitu ya Iya Banget ya Allah Kenapa sih Satrio tertarik sama Maiswara itu? Sekalian curhat dikit nih Boleh boleh Kalau aku waktu SMP itu kurang aktif ya bisa dibilang Nah pas aku, tapi walaupun aku kurang aktif itu karena aku kurang percaya diri Oh gitu Tetapi itu aku tipe orang yang percaya diri Cuman aku itu suka sesuatu hal yang baru Jadi walaupun aku kadang, aduh gak percaya diri tapi aku pengen nyoba nih Iya bener-bener Nah pas mulai masuk SMK ini kayak aku mulai memberanikan diri Dan aku juga ngeliat kayak, wah Maiswara ini keren banget nih kayaknya Jarang ya ada sekolah yang ada Maiswara Jarang banget kayak Maiswara itu apa ya? Sekalian pengen tau juga Maiswara itu apa? Terus kayak keliatannya keren banget Alhasil Aku pengen ikut deh Maiswara Hmm gitu Berarti pas proses-prosesnya tuh gimana sih? Pas masuk Maiswara Atau langsung Aku mau ini jadi Maiswara Oh yaudah jadi Maiswara gitu Oh tuh awal sih Itu ada pengumuman dulu sih Pengumuman Maiswara Kemudian aku langsung ikut deh Bumuman Maiswara itu Kemudian kita dikasih tes Untuk persiapin apa aja tesnya Dan disitu ada tes bakat sama persiapin interview Itu tes awal Kalau itu tes awal Habis itu kita juga belajar tes public speaking Itu setelah dipilih? Itu masih awal Masih awal Ada public speaking Ada personality Terus ada psikotest juga Ada catwalk Berarti buat masuk itu audisinya tuh udah banyak banget yang di tes ya Bakatnya waktu itu apa? Nampilin apa? Aku nampilin dance Dance? Iya Suka dance? Iya suka Dance apa? Dance modern Sebenernya aku juga suka dance tradisional Cuman Karena mungkin lebih enak modern saja kali ya kan Iya sih Lagi jaman-jamannya dance-dance modern gitu ya kan Iya Nah waktu Terus gimana gitu? Pas udah masuk Sudah Nah abis itu kan abis ada banyak tes-tes gitu Kemudian kita ada semifinal Semifinalnya itu di Mall Metropolitan Nah itu abis itu kita nyisihin Disisihin beberapa ngota Kayak Berat gak sih waktu di itu Pas lagi semifinal Atau pas lagi masa-masanya pemilihan Gimana sih cukup Berat ya? Cukup berat Soalnya waktu itu aku ngalamin Kecelakaan Kecelakaan? Iya Dan disitu beneran buat aku down banget Oh gitu Terus-terus Gimana tuh? Karena Awalnya kan Aku emang beneran kayak excited banget Wah Cuma suara Terus Tiba-tiba aku kecelakaan kayak Aduh Aku ya Aku tiba-tiba kayak Aduh Tapi ikut gak waktu pas nih? Bisa lanjut gak ya? Bisa lanjut gak ya? Soalnya kan kaki aku beneran gak bisa jalan banget Oh gitu Bagian kanannya Terus Tapi alhamdulillah dipermudaiin sama sekolah Tetap Ada Ada tahap-tahap yang bisa aku ikutin Begitu Jadi pas Pemilihan itu Satrio masuk lagi nih Masuk ke babak final Alhamdulillah Nah pas final tuh gimana tuh ceritanya? Pas final Merasa gak Kalau Merasa gak bakal menang gitu Atau gimana? Oleh kan Ya seperti tadi Aku kan ngalamin kecelakaan Kayak Aduh Kayaknya Mungkin aku gak bakal masuk deh Tapi alhamdulillah banget Alhamdulillah aku Tiba-tiba juara satu Dan itu beneran buat aku seneng banget sih Iya sih Pasti seneng banget kayak Yang udah tadinya awalnya dong Terus tiba-tiba Ih menang gak nyaman banget gitu kan Terus pas Nah pas Satrio udah jadi mahes Itu tuh gimana sih kegiatannya tuh ngapain aja mahes tuh? Nah kan sekolah ini dukung banget ya untuk siswanya Apalagi untuk gak jago kandang doang Makanya eventnya tuh banyak banget Makanya eventnya tuh banyak banget Yang utama sih kayak Ada event di mall Terus ada event untuk PPDB Event untuk jadi Thailand Mad Student Seperti itu sih Oh berarti itu harus pintar bahasa Inggris? Ya alhamdulillah bisa-bisa lah dikit Hehehe Refit ya Ternyata Banyak seleksinya Jadinya Bener-bener harus yang bisa Yang masukin di mahes Nah Satrio waktu pas di Pas lagi jadi maheswara itu Nah itu Satrio tuh Kan pasti kegiatannya banyak banget nih Kayak tadi yang tadi disebutin itu kan Ngambil waktu belajar gak sih? Jujur sih Kalau misalkan aku mikirnya negatif Pasti kayak mikir Aduh maheswara ini Bombong waktu aku banget Gitu Tapi alhamdulillah Aku mikirnya positif Dan itu Itu pikiran positif tersendiri Keluar dari maheswara Karena maksudnya Dari maheswara ini Aku bisa pikiran positif Iya Bener-bener Dan Aku mikirnya kayak Maheswara ini bisa membantu aku Untuk mengatur waktu aku Oh gitu Dan aku sendiri Alhamdulillah Karena Karena maheswara juga Aku masih bisa ngatur waktu Untuk Lebih fokus belajar Dan aku jadinya Tetap Masih Di posisi 5 besar Dan 2 besar juga sih Alhamdulillah Itu gimana orang tua pasti Bangga ya Iya pastinya Alhamdulillah Orang tua aku jadi bangga banget Aku udah ikut maheswara Tapi aku juga di bidang akademis Aku masih Ada di posisi atas Jadi Alhamdulillah Oh Ini ya Ini yang maheswara ya Ya maheswara Kalau sebelahnya ini apa Mojang jejaka Mojang jejaka Mojang jejaka Mojang jejaka itu apa sih Mojang jejaka itu Ada pariwisata Ada pariwisata di tingkat Kabupaten Bagian remaja Bagian remaja Berarti Seumur-umuran kita Iya Kita Maaf ya Berarti ya SMA 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 Karena dari pihak mukanya Ngadain roadshow Ke sekolah-sekolah Termasuk sekolah Ini Madeleine School Nah maka dari itu Aku bisa tau Mojang jejaka Terus Dan disitu Kayak Seperti awal lagi Aku kan Tipe orang yang Pengen nyoba sesuatu yang baru Jadi kayak Wah ada Mojang jejaka nih Kebetulan juga dari pihak sekolahnya sendiri Jadi pihak sekolah aku dulunya Madeleine School Itu Salurin aku Untuk ikut Mojang jejaka Meskipun Emang aku gak percaya diri Tapi kan Wah ini kesempatan Kapan lagi Bener 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 Jadi aku Ngetusin untuk ikut Nah Berarti pas Dari jejaka itu tuh Kamu Ada karantinanya gitu gak sih? Ada Ada Dan kita juga ada Dari karantinas Sebelumnya itu ada Pra karantina Pra karantina Iya Di pra karantina ini Kita kayak Belajar untuk Latih dance Dan kita juga Melatih ke mistri kita Sama pasangan-pasangan kita Oh pake pasangan Iya pake Karena Itu dari satu sekolah juga Atau gak tuh? Engga 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 Itu di acak Terus? Nah disitu Kita kayak dinilai Untuk Engga memperdulikan diri sendiri Kayak Orang lain juga penting Bagi kita gitu Oh gitu Terus Pas itu udah masuk di Udah masuk dari Pra karantina ya? Pas di karantinanya tuh berapa lama? Nah di karantinanya itu Kita nginep di resort Jambu Luwuk Di resort Jambu Luwuk itu Kita Tiga hari Ada tiga hari Ada tiga hari Tiga hari karantina Tiga hari karantina Disitu kita Ada mulai dari Main games dulu Terus ada juga Senam pagi Terus kita juga ada banyak kelas Kayak kelas 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 personality Public speaking Terus kelas kecantikan juga Karena kan Ya kecantikan bukan buat perempuan doang dong pastinya Karena laki-laki juga harus Merawat diri Dan juga Terus good looking Yang pastinya Ada satu lagi Keparwisataan Keparwisataan Intinya mah keparwisataan Ya kan? Oh iya ada lagi Di karantina Ada Gala dinner Itu sih Paling Memorable banget ya Karena Di gala dinner ini Kayak beneran Kita dance Sama Pasangan kita Itu Pakaiannya juga pakaian khusus Gala dinner Oh gitu Nah itu disediain dari sana? Itu dari kita sendiri Oh gitu Biar lebih berkesan gitu Nah setelah itu Ada deep interview Nah deep interview ini Beneran Kayak menilai kita Lebih mendalam lagi Tentang diri kita Nah itu sangat berpengaruh sih Untuk penilaian finalnya nanti Untuk kepilih 6 besar Oh jadi ini tuh udah Kayak masuk Final gitu gak sih? Nah pas masa-masa itu Kayak ada Di tengah-tengah tuh Kayak Disisihin lagi Atau gimana? Nah kalau disini sih Gak ada disisihin lagi Karena Pas di terpusat ini Beneran udah fix 30 orang Cuman paling Di finalnya itu Diurutin juaranya Oh gitu Nah pas masuk ke final Diurutin juaranya itu gimana tuh? Nah Di sebelum final itu Masih ada lagi Yaitu Tes Unjuka Bisa Unjuka Bisa itu Kalau bahasa kita Tes bakat Oh Di situ Kita ngeluarin bakat masing-masing Kalau aku sih Sebenernya aku suka dance Dance lagi? Tapi karena Tapi bukan Tapi karena Aku pengen mencoba sesuatu yang baru Yang aku suka juga Itu drama Aku milih drama monolog Jadi sendiri Disitu beneran kayak waktunya Mepet banget Karena Awalnya sih aku beneran mikir Aduh kayaknya tes Unjuka Bisa ini Mending dance aja kali ya Tapi Karena aku pengen coba sesuatu yang baru Akhirnya Drama monolog Dan disitu Waktunya beneran mepet banget Tapi alhamdulillah Aku Bisa Gitu Coba nih Kan kamu kayaknya Udah Pegel Ini apa Ngobrolnya Nah sekarang kita minum dulu Oh iya Ini ada kopi Dari Coffee shop di bawah Coffee shopnya Madeleine School Enak gak? Seger banget sih Iya kan? Udah mulai relax lagi nih Iya Oke deh Kita lanjut lagi Nah pas yang di itu tuh Tetap masih berpasang pasangan gak? Masih Oh kalau untuk tes Unjuka Bisa sih Kita sendiri-sendiri Fokusin sendiri-sendiri Untuk bakatnya Nah kemudian Baru deh itu final Kalau di final Kita masih berpasang pasangan Karena kayak Narinya Pembukaannya itu ada Tari modern Tari tradisional Disitu berpasang pasangan Tapi Dibedain Kayak yang Narinya Paling bisa siapa Oh gitu Nanti pas yang udah disitu tuh Kalian tuh Kayak ada pas pengumuman itu Ada audiensnya Atau tetap Cuman sama juri-jurinya aja? Disitu Sama audiens juga Audiens juga Dari luar Atau gimana? Dari luar Dari luar Kayak Mungkin pun dukung kamu gitu gak? Gitu Gitu Oh gitu Berarti seru ya Itu pas lagi tes Finalnya Finalnya Terus pas Finalnya Kamu dapet apa? Alhamdulillah Kan Dari prosesnya Kayak awal itu Dari top Six ya Dia top six Alhamdulillah Aku juga gak nyangka sih Ternyata aku masuk top six Kemudian Disitu ada sesi question gitu Pertanyaan Dan aku Alhamdulillah masuk lagi top three Disitu juga ada sesi question lagi Beneran last question Dan Aku Cukup gak nyangka Aku Masuk di posisi dua Posisi dua Berarti Jejakar Remaja Wakil 1 Kabupaten Bogor 2019 Oh kayak runner up satu gitu ya Iya runner up satu Oh bener bener Berarti Gila sih hebat banget Bangga sih Pasti bangga banget sih Bawa nama sekolah Itu tetap bawa nama sekolah kan Oke lah Berarti Disitu tuh Kamu tuh pas Disana tuh Manfaatnya apa aja sih Kayak Kamu dapet apa aja sih Pelajaran apa aja Manfaatnya sih Banyak banget Pastinya banyak banget Yang utama kayak Aku melatih Deep lebih dalam lagi Public speaking nya Terus personality nya juga Dan juga Apalagi pariwisataannya dong Dan disitu Aku juga melatih Untuk merawat diri Lebih baik lagi Kayak grooming well Karena kan disitu ada kelas Kencatingan juga kan Iya ya itu kelas grooming gitu ya Itu sih Nah Satrio Coba sekarang kasih pesan-pesan Buat temen-temen Satrio Atau Ada-ada kelas Yang mau ikutin jejak Satrio mungkin Kalau pesan dari pribadi Aku sendiri ya Aku itu Ingin kalian semua berpikir positif Seperti Kata Tokoh yang paling aku suka banget Yaitu John Milton Penyair Inggris terkenal Dia pernah bilang Bahwa Pikiran itu tempatnya sendiri Dengan sendirinya dapat Membuat neraka menjadi surga Dan surga menjadi neraka Itu kalau definisi diri aku sendiri Maksudnya Apa yang kamu pikirkan Adalah Takdir kamu Nah untuk adik-adik semua Yang ingin Memulai sesuatu yang hebat Bisa mulai dari Meswara Medline School Karena di Meswara Medline School ini Seperti yang aku bilang tadi Dia itu beneran Ngembangin banget potensi aku sendiri Gitu Nah Satrio Makasih banyak ya Udah datang kesini Udah Udah Ngobrol-ngobrol Udah cerita-cerita Tentang pengalaman Satrio disini Sukses terus ya Amin Kakak juga ya Amin Makasih Udah deh guys Segitu dulu ya Obrolan kita kali ini Jangan lupa tetap saksikan Uri Podcast Di channel Youtube SMK Medline Jangan lupa like, comment, and subscribe Uri Podcast Podcastnya kita-kita Dadah Sub indo by broth3rmax